Limbah pabrik furniture berbentuk serbuk kayu ini dikeluhkan oleh warga sekitar Jalan Adiwacana RT4 RW2 Kelurahan Ardirjo Kepanjen. Puluhan warga protes karena limbah debu yang dikeluarkan dari pabrik furniture itu mengotori halaman rumah mereka. Bahkan dampak dari debu berubah serbuk kayu tersebut membuat sebagian besar warga batuk dan gatel-gatel. Kelurahan warga soal limbah debu itu sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Tetapi selama ini pihak pabrik seakan membiarkan dan sama sekali tidak ada upaya untuk mengantisipasinya. Di RT4 ini adalah yang paling parah terkenal limbah debu karena sangat berdekatan dengan pabrik. Dari total 31 kepala keluarga semuanya mengeluhkan soal limbah debu tersebut. Sebab bambir setiap hari dan setiap jam debu berwarna putih kecoklatan itu selalu ada. Sekitar setahun yang lalu pabrik mau membangun blower di dekat perkampungan warga. Alat-alat saat itu sudah turun dan sebagian alat sudah dipasang. Tetapi diprotes oleh warga karena izin gangguan. Warga jelas mengeluhkan keberadaan limbah pabrik ini. Selain bikin debu dan bising, efek sampingnya warga kena penyakit sesak dan gatel-gatel. Sampai ke warga-warga sini, warga utara sana. Terus warga memang mengeluhkan? Ya, otomatis mengeluhkan karena itu. Jadi maksudnya warga ini gimana caranya menanggulangi debu ini supaya warga gak kena dampaknya. Dan ini kalau kejemuran, dampaknya itu gatel kebadan gitu. Debu sepuk pabrik ini juga dikeluhkan pedagang makanan di sekitar pabrik. Karena jika perusahaan produksi setiap jamnya harus membersihkan debu. Kuda Prastoto ATV, Kabupaten Malam